Meninggalkan Malaysia itu serasa seperti seolah-olah Malaysia itu negara kedua saya ya Karena di Malaysia ini ya tempat mencari nafkah saya dan juga bisa membawa perubahan hidup saya Dan apalagi saya sering berjumpa dengan orang-orang baik disini itu saya rasanya ya Allah Masya Allah Terharu dan juga apalagi ditambah pesan-pesan semangat sahabatku daripada Malaysia itu bikin saya Gak tau ya sedih banget rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mana bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi kelanjutan daripada Mas Toha channel ya guys ya Di upload semalam dan dia mengabarkan sudah sampai di Indonesia guys ya Antara sedih tinggalkan Malaysia bahagia sudah sampai di Indonesia Wah kita lihat keseruan perjalanan daripada Mas Toha Oke langsung saja guys kita upload videonya let's go Alhamdulillahirrohabilalamin akhirnya sudah sampai di Indonesia Jadi buat sahabat-sahabatku barangkali menunggu kabarnya Bang Toha Maaf uploadnya agak lambat karena tadi Bang Toha habis dari pelabuhan itu harus daftar email handphone terlebih dahulu ya Karena kalau tidak daftar email sinyal internetnya atau lainnya itu enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya sahabatku semoga sehat selalu Nah pada video kali ini Bang Toha menunjukkan suasana perjalanan Bang Toha saat balik kampung Ini suasana perjalanan menuju ke Batam Indonesia atau ke Pelabuhan ya Dan Alhamdulillah Bang Toha pagi-pagi sudah sampai di Indonesia Sampai di si tulang laut Dari rumah tadi pukul 5 pagi dan Alhamdulillah sampai sinipun pagi juga ya Karena kalau tidak tidak berangkat pagi takut jam Oke Alhamdulillahirrohabilalamin sekarang Bang Toha sudah sampai tempat tujuan Yaitu di Pelabuhan si tulang Dan sebentar lagi akan menyebrang menuju Batam Dalam penyebrangan untuk sampai Batam kira-kira 2 jam saja Alhamdulillah sudah sampai ferinya Ini tinggal menyebrang lagi siapa-siapa Jadi ferinya ini yang feri ekonomi saja Bukan yang kelas ya Jadi penampakannya hanya biasa-biasa saja Jadi mungkin lebih murah ya guys ya Kayaknya lebih murah kalau kita naik feri gitu dari Iya juga ya Terus dari Batam naik bis ke rumah ya lumayan juga Sedih pun ada karena tahu sendiri Bang Toha ini sudah cukup lama di Malaysia Dan kali ini Bang Toha balik kampung Insya Allah nanti ada murah berjumpa lagi Alhamdulillahirrohabilalamin Alhamdulillahirrohabilalamin Perjalanan di pagi hari ini cuacanya cukup sangat bagus Dan cuacanya juga sangat cerah Gelombang lautnya pun hampir saja tidak ada ya Jadi perjalanan kali ini memang benar-benar sangat nyaman Nah disini Bang Toha akan menunjukkan suasana Ketika perjalanan untuk menuju Batam dengan naik feri ya Mungkin sahabat-sahabatku yang belum pernah naik feri Seperti inilah kalau kita naik feri Enak juga ya guys ya Oh my god Terima kasih buat sahabat-sahabatku Ya Allah gak sangka di kolom komentar semuanya mendoakan Bang Toha Bang Toha hati-hati dalam perjalanan Bang Toha Selamat jalan Bang Toha Selamat sampai kampung halaman Bang Toha jangan lupa nanti kalau di kampung halaman buat vlog Bang Toha nanti kalau sudah sampai Mbak Tam Tolong bagi kabar luar biasa Jadi pun saya sangat terharu Terhadap sahabat-sahabat dari Malaysia Saya gak sabar guys Dua-dua sahabat daripada Malaysia membuat saya terharu dan juga sangat bersedih ya Karena apa? Semuanya itu menuliskan pesan-pesan yang sangat positif Dan juga memberi semangat motivasi untuk saya Masya Allah Terima kasih sahabatku dari Malaysia Masya Allah Sangat sedih juga karena saya meninggalkan negara tanah tumpah keringatku ya Dimana di negara Malaysia ini saya mencari nafkah dan juga bisa memberikan perubahan dalam hidup saya Dan apalagi saya sering berjumpa dengan orang-orang baik disini itu saya rasanya ya Allah Masya Allah Terharu dan juga apalagi ditambah pesan-pesan semangat sahabatku daripada Malaysia itu bikin saya Gak tau ya sedih banget rasanya Perjalanan pulang kali ini Bang Toha di Batam mungkin sekitar hanya satu hari saja Oke Tapi setelah satu hari dari Batam Bang Toha nanti langsung terbang ke Jawa Dan nanti juga akan Bang Toha tunjukkan suasana perjalanan ketika Bang Toha naik bus dan juga suasana seperti apa Oh bener kan Bang Toha naik bis kan Tanya-tanya ya Jangan khawatir nanti Bang Toha akan tunjukkan suasananya Oke Dalam perjalanan kali ini Bang Toha sebenarnya amat sangat sedih ya Walaupun Bang Toha mau balik kampung tapi meninggalkan Malaysia itu serasa seperti seolah-olah Malaysia itu negara kedua saya ya Karena di Malaysia ini ya tempat mencari nafkah saya dan juga bisa membawa perubahan hidup saya Dan bahkan selama saya bekerja di Malaysia saya lebih bisa membantu perekonomian keluarga saya Jadi saya benar-benar sangat sedih tapi gembira juga ada karena mau balik kampung Dan Alhamdulillah sekarang Bang Toha sudah sampai di Batam dan seperti inilah Beda banget apa ya kerasa banget gitu guys kalau udah di Indonesia gitu dengan penampilan seperti itu Kayak wow ini Indonesia sudah gitu Suasana di Batam ya Kalau di Indonesia di sepanjang perjalanan mungkin sahabat-sahabatku dari Malaysia yang melihat penjual bensin eceran mungkin agak terkejut ya Karena kalau di Malaysia itu nggak ada penjual bensin eceran Tapi kalau di Indonesia itu sudah terbiasa menjual bensin eceran Di Malaysia pun ada tapi di kawasan tertentu saja Nggak sebanyak seperti yang ada di Indonesia Kalau di Indonesia menjual bensin eceran ini sudah lumrah sudah biasa Dan seperti inilah suasana yang ada di kota Batam Ini belum termasuk wilayah kotanya ya Ini kira-kira dari kotanya masih agak jauh lah Agak jauh sampai terbelit-belit lidah Bang Toha Nah Bang Toha juga akan menunjukkan suasana disini ya Jadi sahabatku simak video terus Bang Toha Nah kali ini Bang Toha sedang sarapan pagi di kota Batam ya Dan harga minuman-minuman disini ini agak lebih mahal ya Karena kalau di Malaysia minum saja sekitar 3 ringgit lah Kalau di kedai-kedai Namun kalau di kedai ini harganya atau di restoran ini agak mahal ya Minuman saja sekitar 4 ringgitan kalau di ringgitkan ya Jadi harga minuman pun sekitar 14.000-13.000 Itu lumayan cukup mahal kalau di Batam Oke Dan sarapan pagi disini harganya juga sekitar lebih kurang Hampir sama dengan Malaysia Nah di depan restorannya itu juga ada sebuah pemandangan Anak-anak yang sedang berlatih main bola sepak Nah seperti ini suasana kotam Batamnya Disini warganya juga banyak mobil juga ya Nah kalau sarapan pagi di Batam Teh tarik itu juga sangat terkenal ya Jadi minuman teh tarik itu juga terkenal di Batam juga Tidak hanya di Malaysia saja Namun teh tarik ini minuman yang berasal dari Malaysia Jadi buat sahabat-sahabatku semoga video ini juga bisa memberikan informasi Dan semoga sahabatku juga terhibur dengan video saya Nah Bang Toha akan melanjutkan perjalanan dulu ya Jadi buat sahabatku yang telah sudi menonton videonya Bang Toha Telah subscribe Bang Toha Ucapkan terima kasih banyak Insya Allah nanti besok Bang Toha akan terbang ke Jawa Doakan Bang Toha supaya mudah-mudahan selamat sampai tujuan Amin ya robat alamin Amin 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 Oke guys sudah selesai videonya Alhamdulillah Mas Toha sudah sampai ke Indonesia Dan nanti akan perjalanan ke Jawa ya guys ya Kita doakan semoga Mas Toha ini Bang Toha ya Sehat selalu ya Dan juga sampai Indonesia dengan selamat ya Amin amin ya robat alamin Berjumpa dengan keluarga Pasti keluarganya udah kayak menunggu-nunggu gitu guys Kapan nih ya Allah Kayaknya udah dalam perjalanan nih guys ya Kalau sekarang ini kan pagi hari Jadi kayaknya Mas Toha sudah dalam perjalanan ya Allah Wah gak sabar nih guys ya Update-an Mas Toha selanjutnya ini Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa support terus Mas Toha Dengan subscribe, like, dan tonton video-videonya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax